Oke, game kedua. Di game pertama kita udah ngeliat bagaimana AP Brain menang dengan satu momentum. Dan di game kedua semuanya akan ter-reset dan dari segi banningannya, seperti Fofius sudah di-ban lagi, beserta juga dengan adanya Nolan. Namun, respon dari AP Brain juga sudah mulai, segeranya memprediksi lah dengan menghilangkan 1-1 terlebih dahulu. Oke, lagi loh mereka. Ke-ban POV lagi. Ya, mungkin sekarang adalah waktunya untuk Joy bisa dikeluarkan. Karena kalau kita ngeliat dari AP Brain, satu band lagi, kalaupun memang menuju ke area Joy, sepaling minimalnya Matilda bisa kebuka. Dan Faramis pun sekarang kita lihat, dibuka juga. Di game pertama, itu di-ban di band keduanya. Hmm, oke. POV yang memang ditutup ya. Tapi Nolan juga ditutup nih. Iya, Nolan juga ditutup, POV ditutup. Tapi sejauh ini romer potensial masih sangat-sangat terbuka dan bahkan belum ada romer yang ditutup sama sekarang. Nah, Nolan. Oke. Oke, Joy, let's go. Yes. Joy, bisa dibuka. Apakah akan dibuka oleh AP Brain? Kalau enggak, Faramis masih open. Betul. Ini kalaupun memang Joy dibuka, kan berarti ada perbandingannya lagi. Apakah mereka akan langsung mau nge-ban, apa ya, nge-thread gitu antara Faramis dan juga Joy juga enggak di-ban. Lalu mereka nge-ban ke arah yang lain. Jadi dari masing-masing tim dapat gitu. Kalau di-thread bisa sih, tapi ingat enggak cuma Fabius Dong yang bisa meminimalisir pergerakan dari Joy. Iya. Dan first pick-nya akan menjadi milik dari tim Flash. Mas resikonya untuk di-pick rada gede. Dan bahaya itu. Dan Joy. Epic Brain ini second pick. Jadi permainan fleksibilitas akan dibawakan. Paramis? Iya. Fillingku, ini ke arah Faramis ini untuk teman-teman dari tim Flash. Mereka cukup agresif juga di arah early-nya dan ini bakal menjadi salah satu boosting-an juga untuk nyawa kedua. Tapi kalau kita lihat dari Faramis di arah first pick-nya, sebenarnya Epic Brain pun kalau pengen pakai cloud lagi di game kali ini juga sangat-sangat worth it gitu loh. Untuk area of effect ke arah Netrealm-nya. Bentar. Selebihnya ya mid-lay-nya juga masih kebuka sebagai DPS area of effect. Tapi Bruno terlepas loh. Iya, Valentina yang mereka amankan. Ini juga mungkin dalam pemikiran mereka juga apabila nanti Faramis di sebelah diambil ya. Ataupun ada hero-hero si silangnya juga mereka bisa mengamankan. Early-nya juga untuk dari Clear Wave Minion juga oke. Dari Valentina, daya dobraknya juga di dalam teamfight juga baik. Atau kalau mereka mau main lebih serem, ambil dulu aja Bruno Digi. Bruno Digi ini kalau emang mau main tarang. Atau Bruno Angela. Karena Epic Brain, dari Flash nggak mungkin bawa Faramis lagi nggak sih? Dari Epic Brain? Dari kalau dari Matilda Bruno ternyata. Oke, Matilda Bruno terlebih dahulu yang diambil apalagi dengan adanya mid-lane Valentina. Oke, demo-nya besar dan bisa dibilang early-nya cukup bagus. Tapi ingat dari segi range power-nya pun dia nggak terlalu jauh. Berbeda dengan contohnya seperti Lilia yang masih bisa agak mojok dikit lah. Atau Flash pengen ambil Faramis lagi? Kalau kita ngeliat dari tim Flash mengambil ke arah Faramis, ada kemungkinan besar Faramis-nya akan menjadi di arah Roamer. Warnapun ini akan dependen banget dengan Netherrealm-nya. Yang berarti kalau Kal Trigger sekali itu adalah sebuah winning change yang cukup besar bagi teman-teman dari Epic Brain. Apalagi mereka juga masih belum mengambil ke arah XP lane power-nya. Oke, alat udah ditutup. Tak ingat, masih ada tadi zula juga. Dan ternyata yang diambil terlebih dahulu langsung menuju ke arah Fanny plus Minotaur. Ustaz. Ini dua unsur yang berbeda nih antara Fanny dan juga Minotaur-nya. Iya. Ada dua hal yang berbeda nih di sini. Matilda udah kelihatan gitu loh. Berarti dari Roamernya ataupun Stopper yang bisa dikeluarkan dari Roamer, ini bisa jadi udah makin mengecil. Ya kan? Karena Matilda nih udah kelihatan. Hanya saja Stopper-Stopper dari sisi yang lain itu masih bisa dikeluarin loh. Entah dari Jungler-nya, entah dari XP Liner-nya nanti gitu loh. Tapi aku baru ingat, aku ngeliat waktu itu pernah ada Matilda ditaruh di arah mid lane. Pernah. Wild card kalau nggak salah. Jadi bisa bawa Kufra Romer-nya sih. Masih ada posibilitas Kufra bisa keluar. Tapi kalau seperti itu berarti magic damage output mereka ini mungkin akan sedikit mengecil. Dengan mengambil arah Matilda. Dan Paramish. Woy. Oke. Seperti permainan yang kemarin ada di saat Onyx melawan ini ya, triple ya. Tapi Paramish-nya yang Paramish mid sih menutupu. Iya ini ada kemungkinan Paramish-nya kalau Paramish mid berarti jungle-nya ini jungle dan XP sih. Ini berarti yang bener-bener bertanggung jawab untuk masalah frontline power. Kalau ngambil ke arah satu XP lane yang tebal aja sebenarnya masih works juga. Karena jungle lawan kan juga ke arah Assassin ya. Cuman itu ya balik lagi dependen lagi sama Netrealm. Dan berarti ini sama sekali nggak boleh happy trigger. Iya. Yang mesti dibawakan oleh Paramish di game kali. Bener-bener harus full kalkulasi sih. Tapi ini juga nggak semua tentang funny early game bagus ya. Karena sekarang ada Bruno juga loh. Kita tahu Bruno continuous damage yang bisa dihasilkan di area dari God Land. Ini beberapa Maxman yang ada masih belum ketemu jurus untuk bisa menghancurkan Bruno ini. Karena tiap tim yang menggunakan Bruno dari match yang sebelumnya, dari match-match sebelumnya juga. Bahkan dari match yang kemarin rata-rata itu menang pak. Ya terbukti dua hari yang lalu kok dari Geek Fam Marky pakai Bruno head-to-head ngelawan Fanny di arah late game-nya. Tetap dia yang menang. Iya continuous damage-nya kan. Betul. Damagenya makin nggak beraturan kan. Nggak masuk akal. Ujung-ujungnya kayak ketemu sesama Maxman. Dan tiga hit juga kelar pak. Tapi kalau misalnya ngomongin Fanny yang memang cukup berani diambil sama Team Flash. Nah aku jadi mikir Coach Ducky ini mau bawa apa untuk benar-benar nangkep ke arah Fanny? Sebenarnya jungling potensial masih ada Akai. Akai? Iya tadi aku sempat mikir tentang Akai juga sih. Iya seenggaknya kalaupun memang nggak bisa nangkep yaudahlah ngejauhin. Kalaupun kita ngelit ke arah romer potensialnya kan udah ada Matilda. Berarti kan tinggal di arah XP nih. Nah XP yang seenggaknya masih bisa lumayan nangkep. Tapi nggak terlalu efficient. Itu masih ada Terizla sebenarnya ngebuka. Terizla bisa sih tapi. Betul. Cuman jadinya ini bisa jadi trigger juga untuk Minotaur ngebuka Minon Fury-nya. Jadi bisa dibilang 50-50 banget lah. Ya bagi Epi Brand untuk sekarang nih. Masalah Pak Cora nangkep ke arah. Plus bisa jadi ya. Akai lagi loh. Coba sekarang siapa kalau emang mau berpikir ini butuh frontliner dari tubuh yang besar. Fredrin bagus. Bisa memberitikan Fanny bisa. Efek Airborne-nya ada. Cuman yang lain yang harus dipikirin juga. Fanny nggak sendirian Minotaur ada. Malah Fanny ini bisa jadi distraction nggak sih? Iya. Fanny ada. Valen ada. Belum lagi dengan dua hero yang lain nanti yang akan dimunculkan juga. Ngilu. Baxia udah dibuang. Mau males damage. Ya kemungkinan bisa dari Lancelot lah ya. Atau kalau pengen main head-to-head untuk di arah artinya. Martis Jungle juga bisa. Tapi ada sedikit chance. Artis juga ayo. Untuk. Bisa dibilang agak fall off nih. Atau dia mau bawa Hayabusa sekaliannya sih yang memang bisa ngecer secara belakang. Dan Yuzhong. Wah XP-nya juga nih. Mereka mau pakai stopper apa ya. Atau mereka emang nggak mau pakai stopper aja. Tapi yaudah tabrak balik aja pakai damage aja semuanya. Mereka harus terus purple buff di awal juga nggak sih? Iya Vibran. Yap. Kenapa? Harus terus purple buff di awal nggak sih? Kalau memang mereka at least mereka nggak punya satu romer yang bisa ngunci ya. Iya jadi kalau aku sih. Benar-benar dimatiin dari ini sih. Dan Freddin ternyata. Mereka mengambil resiko tersebut. Oke. Dengan adanya power dari Freddin sebenarnya untuk frontline bisa bilang cukup tebal juga sih. Tapi ingat Fanny nggak ngeliat di depan ada siapa lah. Ini balik lagi nge-trigger dari arah-aruh game sih. Dari kedua belah tim. Apalagi itu juga masih belum ngeliat kan ke arah X-Kilainnya. Tapi satu hal yang pasti. Seenggaknya kalau untuk masalah kontes ke arah Lordnya. Vibran masih cukup bisa megang Lord. Sementara kalau Fanny ya kita tahulah. Celap-celupnya cepet. Masuk bentar. Kalau dapet retry-nya yaudah. Kalau nggak yaudah. Sabut juga. Nggak bisa stay di arah kontes tersebut. Namun dari tim Flash juga masih membutuhkan ke arah Godlaner. Yang dimana? Menurutku Godlaner yang bisa dibilang masih cukup setarah. Melawan ke arah Bruno itu sebenarnya masih ada E-Retail. Kalaupun emang nggak mau ke arah E-Retail. Brody ditutup ya. Bruno juga ditutup. Pilihannya? Pilihan yang sangat baik ya. Kan tadi udah kelihatan juga dari Yuzhong mereka buang Pak Kito. Pak Kito. Pak Kito. Yap. Ini dia jawabannya. Mereka membalas dengan damage lagi. Early game-nya mereka mau ngancurin karya. Apalagi harusnya mereka punya potensi itu gitu loh. Mereka punya Matilda. Mereka punya Fredrin. Tapi kalau kita berkacar di game pertama. Tim Flash kuat di early game. Game yang kedua dengan deretan hero kayak begini. Harusnya mereka juga bisa membalaskan lagi early game-nya jauh lebih kuat. Ataupun membuat early game-nya juga menjadi milik mereka. Dan kalau memang mereka bisa konsisten tanpa ada blunder-blunder. Bisa jadi game yang kedua ini akan menjadi milik dari Tim Flash. Iya. Apakah permainan late game akan dibawakan. Ini tuh the late game lah. Atlas untuk Epi Brand. Iya. Sembari menunggu Bruno-nya. Ini snowballing dari awal. Sama seperti di game pertama yang dimana Super Marco. Mendapatkan space-nya cukup banyak. Tapi dari line-up rating. Ini memang masih dipegang oleh Epi Brand. Ngeliat juga sebenarnya ada Floptiezy. Dan juga Floptiezy yang akan menangkap ke Aravani-nya. Iya. Ini dia game yang kedua. Dari match yang keempat. Akan menjadi 2-0 atau 1 sama terlebih dahulu. Jadi langsung saja. Let's go. Menuju ke dalam lane of down. Game kedua kita. Tentunya yang akan membuktikan apakah Epi Brand. Sedapnya mereka bisa ditahan di game yang kedua kali ini. Satu game kehilangan. Nah ini yang aku sempat bilang. Udah mulai ngerusu. Iya. Dan Lolsi udah nempelin nih. Mau gak mau kan retributnya jadi kayak. Iya. Jadi itu. Mau gak mau harus digunain tuh. Udah tuh. Ogen-nya muter-muter tuh. Yap. Coba Ogen-nya. Apakah ini akan bertaruh. Dan retribution digunakan orange buff. Oke. Pergerakan dari Pak Kito juga belum mendekat karya dari orange buff. Sementara dari Paramis juga udah mulai mendekat. Dari Fredrin-nya juga lebih mengusarkan. Untuk bisa mengamankan dari orange buff-nya lagi. Set talent yang belum-nya seperti ini. Iya. Dan makanya kalau kita lihat untuk set talent yang belum-nya. Ini yang punya defensive talent. Itu cuma ada di tangan dari Fredrin loh. Dengan menggunakan firma sisanya tuh. Lebih ke arah utility. Dengan ada yang full bone reduction. Dan juga agility. Udah langsung flicker ya. Respect banget. Ogen. Tapi sekarang Hades melihat dari kejauhan. Mencoba untuk bisa mendapatkan dari Ogen. Tapi Ogen masih berputar-putar loh. Pede banget dia. Ada guiding wind. Dia pun masih bisa selamat. Pergi lagi. Tenang banget mainnya. Literally basic attack 5 sekali. Biasanya nge-trigger quantum charge-nya. Cuma kita akan melihat untuk Wits sebentar. Wits. Kelihatan dia di area tersebut. Sementara untuk Hades-nya. Tadi mendarat ke dalam monster. Ataupun area dari monster jungle yang dimiliki. Oleh EpiBrain kosong. Dan penggunaan Fanny sekarang juga trigger terhadap. Steel cable-nya tuh bahaya banget loh. Miss aja energinya. Buset. Hilang. Makanya itu alasannya kenapa mungkin dari EpiBrain mereka juga coba untuk ngerusuh ya. Untuk di area purple belasmi ya. Jadi biar Hades-nya tuh. Ech langsung aja. Tapi Super Marco masih berus. What? Hampir. Ada cutlet tadi sepertinya yang udah langsung dikeluarkan. Tapi belum terlalu efektif. Hanya-anya sekarang Super Marco masih bisa mempertahankan outer turret-nya. Cutlet-nya emang keluar duluan sih sebelum steel cable keduanya ya. Dan dia tadi agak berhenti sesat di area tersebut ya. Oke agak sedikit termandung. Tapi santai aja kita langsung aja FOX4 berbeda lagi. Turtle-nya. Seperti biasa penggunaan Fanny ataupun pengguna-pengguna Fanny. Turtle yang pertama mereka biarin aja Cimomo. Nah ya karena sekarang objektifnya Fanny ini untuk lebih cari ke para point kill sih. Nah bagi kemana lagi Hades mencoba untuk bisa masuk lagi ke dalam monster dari Lava Golem. Ya dan ngeliat bagaimana dengan adanya Hades pergerakannya cukup penceng di arah top dan juga di arah bottom lane. Ini ada kemungkinan bahwa AP Brain akan sedikit kesulitan untuk bisa menjaga ke arah gold lane potensialnya. Apalagi dengan Ogun yang banyak banget melakukan pencarian informasi lah. Kasar ke dalam dari jangling area team flash. Namun kalau udah mulai ada team fight besar-besaran. Antara apa ya dengan Fadzi mengambil ke arah pakito. Atau instingku mengatakan bahwa teman-teman dari AP Brain ini akan menerima secara pasrah sisi power yang diberikan oleh Lossi ataupun Adamir. Tapi dikompensasikan dengan adanya kiting power dari Gadingwind dan juga Netherramp yang dimiliki oleh Paramis. Mereka kayak ngebiarin Bruno nih ya karena Bruno bisa dibilang kayak sustain banget sendirian. Tapi mendadak Flapptezy masih berhasil menggocek pergerakan Fanny tadi. Seperti yang udah masuk ke dalam tubuhnya hanya saja sekarang Ogunnya. Langsung landing tepat berada di depan. Minotaur Tardin dimiliki oleh Iksi ada juga Minotaur di dalam satu landing di bagian atas. Tapi Kyle Tezi berusaha untuk bisa menghancurkan lagi Firebital yang dimiliki oleh pemain Flash. Ya dan fokusnya dari Hades bener-bener untuk farming dulu ya. Dia sampai rela untuk nungguin motong ini loh landing minion di atas atau di bawah tuh. Biar at least dia dapet peletingan gold. Nyari power spike ya sebenernya kalau kita dari Hades dari tadi. Satu poin kill aja? Wah itu udah bakal jadi model snowball sih. Cuman cukup sulit ya karena untuk sekarang dari Shadow-nya. Tadi udah langsung dikeluarkan pula Shadow Stampin' ini yang kayak... Orang udah mau selamat tapi ditarik kembali. Masuk lagi ke dalam area pertempurannya. Pertempuran sekarang terjadi di dalam area dari Parvel Papakankah. Fanny-nya berhasil untuk bisa mendapatkan bahan bakar utama yang dia milikin. Tapi full barat di bagian belakang. Nether-nya langsung dikeluarkan. View-nya masih bisa membuat rekan-rekannya selamatan mereka. Berusaha untuk bisa menghancurkan area tersebut. Bahkan satu yang terakhir first blood pun tercipta. Bahkan dari Hades-nya gak dapetin purple-nya. Gak dapet. Dan mau gak mau Hades merilakan. Purple buff jatuh ke tangan dari seorang Kaltizi. Nah kalau udah ketinggalan kayak begini. Yang Riwa Fanny-nya. Iya. Mau gak mau karena yang bisa dapet oleh team flash ya tersekarang Hades-nya. Di-keep up level-nya. Kalaupun emang gak dapet biasanya ngambillah split plus. Kan duginya dua kali loh. Purple buff hilang. Turtle menghilang. Ini yang membuat akhirnya chance untuk bisa nge-pick up ke arah Bruno. Makin kecil lagi dan bahaya. Kalau misalkan Super Marko dimin aja dan gak diurus sama sekali oleh teman-teman dari team flash. Oh gak mungkin sih kayaknya dari Hades gak mungkin bakal langsung masuk ke area purple buff dari Epi Brand gak sih? Iya. Terlalu beresiko karena dia gak punya energi yang cukup juga. Dan Kaltizi ini untuk backup-nya cukup dekat datang dari pemain-main Epi Brand. Ingat ada view juga dengan Netherrealm-nya. Iya dan bahkan kalau kita komper antara XP lane-nya. Seenggaknya dia Miss Potential dari Epi Brand ini lebih. Wait. Ini cycling-nya gila mau kemana nih? Nabrak gak sih harusnya ya. Kalau emang dia nabrak tadi. Wow. Saya akan bertanda menanyakan kenapa Anda mendarat tidak nginap saya tidur malu. Kepikiran ya besok. Kenapa ya dia? Shedded time beta tadi langsung dikeluarkan kembali mencoba untuk bisa menarik lagi ke arah J. Tapi open-nya langsung ada itu bisa menyelamatkan rekannya dipanggil. Setelah sudah fail. Bener-bener bisa berada di dalam satu ala yang sangat berbaik. Namun untungnya rekannya pun hadir. Parple buff-nya langsung diamankan. Sebentar Kaltizi-nya dengan level 10. Pede banget. Hadapannya ada level 7. Digas terus. Damagenya sudah masuk ke dalam tubuh Adamir. Gila perbedaan. Dan tiga level sekarang. Untuk Kaltizi dan juga Hades, Choji. Gak dapat pattern farming-nya udah langsung hancur aja nih untuk funnya. Coba lihat dia pun mentok level 7 loh. Iya. Dan mau gak mau dia harus masuk ke jungle dari AP Brand. Iya karena udah dihabiskan semua dari teman-teman AP Brand. Sama. Untuk di jungle-nya dari tim Flash. Dari Flap Tizi juga udah melakukan hal yang sama. Yes. Oke funnya hadir. Ada orange buff yang harusnya pun masih bisa diamankan. Tentara sekarang. Ada beberapa pemain yang udah melakukan recall berpindah tempat. Coba lihat Pak Kito-nya. Migrasi dia lewat tengah. Tapi ini job desk yang bagus loh teman-teman dari AP Brand ya. Kalau misalkan kita ngeliat dari segi rotasinya. Tiga empat player itu coba untuk nyerang ke arah jungle. Tapi satu teman ya dari atas. Lihat Super Marco. Satu tarot ada diamanin. Pindah ke bawah. Sampai bawah. Hilang juga dari tim Flash. Ini Marco-nya sama kayak di game sebelumnya. Dikasih isu-sunya isu murni. Tapi kalau ngeliat posisi dari Flap Tizi ya. Ini bagus loh. Dia tuh bener-bener gak komit buat team fight. Tapi at least dia screening. Shadow Stampede-nya kena bagus banget. Tadi ada dua orang loh. Tapi satu orang saja yang akhirnya. Tertarik menuju ke arah pangkuan dari beberapa player. Menikin oleh AP Brand dan juga dari Turtle. Mereka bener-bener ya mau gak mau ya. Tidak bisa lagi mendapatkannya. Pertempuran kembali terjadi PO. Bawah-bawah tuh. Undur lagi di bawah. Space yang tercipta. Enak banget dah Bruno ini. Gila sekarang distraction dari pemain-main AP Brand ini ada dua. Mereka coba fokus untuk mecahin ke arah purple buffnya. Oh dan akhirnya Hades punya. Setelah sekian lama dan itu pun paksa pakai retribution. Iya. Tapi itu pun tetap memberikan waktu di landing yang lainnya Cia. Coba di atas inner turretnya hampir tumbang. Di bawah outer turretnya tumbang. Sekarang 1v1 situation antara Bruno dan juga Fanny. Fanny-nya kan yang mundur. Karena itu fail shootnya bakal ngikutin terus. Nempel. Ini sekarang Bruno. Buset dia sakit padahal. Hei. Masih ada flicker yang tepat waktu ini dikeluarkan oleh Fanny ke arah yang tepat pula. Andai kalau tidak. Kalau gak ada flicker. Selesai. Solo kill kayak itu Flaftizzi. Masalahnya kalau kita ngeliat ke arah Fanny pun dia juga akan bingung. Groundingnya ke arah mana. Lihat bagaimana. Oh pun. Ini mau kemana di berdarahnya Fanny. Bagus banget loh penalti zone langsung dikeluarkan. Tapi nether ramnya menyelamatkan rekan-rekan yang berada di atas sebelum. Walaupun ada Fulbar tadi di bagian belakang. Tapi tidak ada satu player pun yang tumbang. Malah untuk kali ini lolc-nya. Mau dikejar gak tuh? Flaftizzi udah mencari lawan untuk tarung tinju baku pukul. Wow. Dan bahkan Ogwen gak jadi recall setelah dia melihat juga ada pergerakan dari seorang Flaftizzi yang siap untuk memotong. Dan ternyata meskipun dia agak sedikit low gak ngaruh dari Ogwen. Team fight-nya emang gak terlalu banyak makan korban. Oke lolc-nya tumbang. Tapi melihat bagaimana AP Brand dengan wave minion yang bagus juga. Tarut mereka utuh. Tapi semua author dari Team Flash langsung menghilang. Makanya aku bilang di distraction-nya sekarang ada dua. Antara mereka ngamanin purple buff buat Hades dari Team Flash. Atau mereka nahan Super Marco yang sama sekali gak diganggu dari tadi. Dan jadinya kayak main catur gitu loh. Bukan lebih ke arah bagaimana otot beraksi. Tapi bagaimana planning. Set up plan. Pusat dah purple buff-nya diambil lagi kan. Sekarang kita lihat Fredrinnya pede banget berada dengan tersebut. Ini dia yang kita sebutkan tadi Hades. Terkena impact dari knock up dan juga airborne-nya ini loh. Lama loh. Dia bisa lama banget berdiri di situ untuk mau kaburnya udah sulit jadinya. Dan mungkin ini alasannya kenapa AP Brand mereka lebih gak bawa ke arah Fredrin. Yang punya sisi defense yang benar-benar kuat banget. Tapi di satu sisi kalau pasifnya itu udah banyak banget. Jadi sekali of Richard Wood kena damage-nya. Jadi lebih ke arah bagaimana game plan yang bukan untuk team fight. Tapi bagaimana untuk game plan-nya nutup resources dari Team Flash. Bahkan untuk di 9 menit aja udah 7.000 gold kan sekarang. Yang delete oleh V-Brand. Karena udah tau nih dari coach Brand sendiri. Dari coach Ducky dia udah tau kayak gimana caranya sebenarnya. Oke kita gak bisa bawa Hilda. Karena kita udah punya multi-dill dan Faramis. Kita bawa satu jungler yang benar-benar kuat banget. Untuk bisa masuk ke area purple buff-nya si Fanny. Iya ini sub 10 menit ya. Bruno-nya Super Marco udah dapetin item priority-nya. Iya 3 item-nya itu loh. Eh diikutin. Itu nempel semua Pak Pulung. Itu sorongnya. Bahkan Oguna aja udah se-level loh sama midlaner dan juga goldlaner di Team Flash. Itu makanya ini ketinggalan udah jauh banget. Udah sulit banget. Kayaknya ini mereka hanya tinggal mempertahankan saja. Lalu bisa menabrak masuk area defensive. Tapi Team Flash. Inilah yang dirasakan dari Ivy Brand tadi di game yang pertama. Nah mereka pun harus mencari celah untuk bisa membalikkan seperti di game yang pertama tadi pula gitu loh. Oke. Dan lihat Super Marco tenang aja. Pokoknya fokus dia pecahin turret. Ya. Main objektif. Gak keculik udah. Dan ini sekalinya neneng ada kemungkinan Team Flash kaget sama Donetsu. Betul. Ini Waldi juga kalau emang dikeluarkan di awal itu pun nge-trigger lagi ke arah dari pasif yang dia milikin. Stuck yang dia milikin. Sedikit lagi ya Pertisa. Masih ada satu netherlam yang dikeluarkan oleh Valentina. Gunanto bisa menyelamakan rekan-rekannya. Tapi pertempuran yang masih belum berhenti. Dan juga melanjutkan di arah tanah sebut. J-nya satu yang terakhir. Bruno-nya Super Marco Bransi mendapatkan ke arah satu player. Tapi berkumpul lah sudah pemain dari Happy Brand. Fanny merubah pikirannya langsung balik arah gerak. Banding steer. Makanya tadi si Cooji sempat bilang kan ini bakalan kaget sama damage dari Super Marco. Nah onita dan lol sih. What? Apu lo. Oke. What are they doing? Dan selesailah sudah tapi Fanny yang mendadak masuk untuk bisa mengatakan damage full barat. Dikluang ke flicker ke bagian belakang. Paniknya masih berusaha untuk bisa. Mencoba untuk mempertahankan base utama ya tadi. Woldy juga mengancam sampai masuk ke dalam satu tempat mereka regen air spill. Paniknya gak ada damage. Full barat dibuka cuma ditahan aja. Dan ada netheram dari pill. Seperti yang tadi aku katakan ini kita bakal di celana teman-teman tau. Lepi brand dengan mereka punya kaiting dan juga nyawa kedua. Dan terjadi kan tadi ditrobos aja udah. Ini berapa teamfight di dalam area ini ya. Dua ya? Dua ya? Ada dua teamfight tadi kalau gak salah. Dua kali. Dan tidak ada yang tumbang dalam dua kali tersebut dari epi brand. Sebenarnya cuma sekali. Tapi karena longsinya loncat. Iya. Jadi dua kali. Dan saya kaget. Dan harusnya gak usah longjet juga sih sebenarnya. Jadi etatnya naon. Bahkan kalau kita ngeliat untuk dari segi tank destroyer ya. Ini si Albert aja udah di tangan dari Fab Z. Bahkan dia gak terlalu ngambil item defense loh. Cuman magic band aja satu. Sisanya kita Faramis sederah glowing one. Salah satu item untuk tank destroyer juga. Siapapun dari depan. Apalagi dengan lolosi keadaan under. Dan udah tumbang dua kali. Lol si Maju pun regen sekali. Nah pasti udah abis. Super Marco aja lagi unggul dari dua item. Jadi udah jelas keliatan dari segi damage akan timpang jauh banget dari satu ke dua gold laner. Perbedaan tiga level bahkan. Sebelas ribu gold game untuk 12 menit gameplay itu hampir aja sama kayak seribu gold difference per menitnya. Untuk teman-teman dari LadyBrain dan Otomatis. Mereka udah bukan owning lagi. Di game kalian mereka udah megang. Udah megang segala aspeknya. Jungle area lihat view. Ogun masuk ke dalam sana. Di bawah ada leming jauh power. Fab Z main sendiri juga gak masalah. Tadi dia lihat bagaimana damage-nya dari Hades. Itu cuman... Jangankan bengkok deh. Kena noda aja gak tuh dari muka. Gak Flamzy. Walaupun kalau kita ngeliat Flamzy-nya full ke arah item offensif. Tapi seenggaknya dia masih punya upstore yang bisa diandalkan. Lihat tipikal permainan dari EpiBrain. Mereka punya hero-hero damage. Tapi di dalam 13 menit ini kayak cuman 4 poin kill. Lalu objektifnya ini yang menjadi jawaban mereka. Mereka rusuh mereka, jat mereka horror. Terhadap objektif-objektif yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Flash. Hei. Ada satu cutter tadi dikeluarkan. Tapi ternyata damage yang bisa dihasilkan ternyata tidak cukup untuk bisa mendapatkan ke arah 1 poin kill. Dan juga pertempuran yang kembali terpecah. Ada Kyle Tezi tadi yang udah mulai maju lagi ke area depan. Lordnya bergerak di bagian atas. Satu bestar di bagian tengah udah mulai dihancurkan pula. Sebentar Fanny Numpang lewat. Mencoba untuk bisa menghancurkan ke arah 1 wave minion. Tapi Lordnya bergerak ke bagian bawah. Dan juga Efeo-nya. Mencoba untuk bisa memberikan bantuan kepada rekan-rekannya. Karena sekarang ada Netherland udah harus dikeluarkan pula. Tampul barat dari keluarga tapi di bagian bawah. Lihat Flap Tezi-nya sendirian. Sendirian. Dari tadi. Cari lawan. Mau baku-pukul. Baku hantam. Pukul-pukulan tinju di atas ring. Mau di jalan. Mau di mana juga gak ada. Betul. Taret. Base utama yang ditampulin. Fokusnya ke base yang akan dipecahkan dan AB Brand berhasil.